Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buan dan Tuhan Kembali lagi di segment Tanya Profesor Di channel yang radikal Ramah, terdidik, dan juga berakal Seperti biasa Sudah ada Prof. Teki di samping saya Assalamualaikum Prof. Teki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sehat, sehat Prof. Sehat Jadi kan sehat ya mudah-mudahan Alhamdulillah, ya biasa ini agak flu-flu dikit Agak lama ini gak sembuh-sembuh Ya mudah-mudahan cepat sembuh Ya tapi bukan Omikron Oke Prof, kita mau lanjut yang kemarin Masih soal wadas Kalau kita lihat kabar terbaru itu Yang ditahan sudah Dilepas, yang kemudian juga Pak Gajar Sudah minta maaf Tapi kemudian kita juga sebagai orang yang mengamati Itu harus paham Sebetulnya inti dari kasus ini Apa sih ya Dan sebetulnya saya ingin mengawali pertanyaan ini Dengan Gini Prof ya Kalau Kasus ini dirunut nih Prof Sebetulnya apa sih yang Menjadi awal mula Konflik wadas ini Prof Sehingga terjadi penyerbuan ini Ya terima kasih Mas Ahab dan juga para netizen Dimanapun Saudara berada Memang kemarin kita sempat Ya menyaksikan ya Melalui media Sosial dan juga televisi dan seterusnya Ada Situasi mencekam Masihpun ini juga dibantah oleh Pak Menkopol Hukam juga ya Tapi Pemberitaan itu yang kita terima demikian Mungkin nanti juga perlu di cross-check Bagaimana kejadian selayaknya bagaimana Nah kalau perlu ya Komnas HAM itu turun gitu ya Betul Untuk betul-betul menguji Bagaimana pernyataan itu antara Pejabat dengan rakyat Atau dengan lembaga bantuan hukum Yang ada di sana Nah kita saksikan itu ya Terjadi situasi yang bisa dikatakan Mencekam itu karena Ketika itu saya membaca berita Juga listrik itu dipadamkan Kemudian jaringan internet kan juga Diputus ya kalau tidak salah Nah tapi karena Video itu kan tidak perlu Merekamnya pakai internet kan Jadi direkam dulu baru nanti Setelah normal di upload kan juga bisa Nah kemarin kita saksikan itu Ada ratusan bahkan ada yang memberitakan Ribuan ya aparat negara Aparatur negara itu ada polisi TNI juga Satpol PP yang Dikatakan mengepung ya Desa terkait dengan Rencana pengukuran lahan Para petani Yang notabene nya Mestinya yang akan diukur Yang sudah setuju itu ya Kebetulan kan disitu juga ada Yang tidak setuju Nah pengukuran lahan ini kan Terkait dengan Akan dijadikannya Lahan tersebut sebagai Tambang batu andesit Oleh pemerintah provinsi Kan itu Nah batu hasil tambang itu Akan dipakai untuk Mensuplai kebutuhan Pembangunan bendungan Atau waduk bener itu Bener Nah kita juga tahu Kemarin sudah kita singgung Bahwa bendungan bener ini Membutuhkan bahan batuan Kurang lebih 15,5 juta meter kubik Salah satu cara itu Ya dengan harus menambangkan gitu Menambang batuan andesit Yang itu Bisa diperoleh Antara lain dari Desa Wadas Wadas itu mas Dan itu Konon ya Kalau mau menggali itu Harus diledakkan dengan Dinamit yang kedalamannya Bisa mencapai 40 meter Nah tentu kan Hal ini juga Membuat Warga ya Sebagian tentu Kalau namanya sebuah proyek Pasti ada yang pro dan kontra Yang tidak menyebut itu Kemudian kan melihat Wah ini potensi Desa Wadas itu kan Sebesar Dan kalau Disesuaikan dengan RT RWD ya Kemarin kita sudah singgung itu Sesuai dengan Perda Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 Itu kan Bahwa Desa Wadas itu Dikatakan sebagai Kawasan yang Diperuntukkan untuk Perkebunan Nah gitu ya Bukan sebagai Area pertambangan Nah jadi Tapi dalam hal ini Memang kemudian Menjadi sedikit masalah Ketika misalnya Pada Tahun 2018 Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 590 garis miring 41 tahun Tahun 2018 itu Ditetapkan desa tersebut Sebagai lokasi penambangan Batu Andesit itu Untuk apa? Untuk Bendungan Bener Maksudnya Bendungan Bener Yang artinya apa? Itu Ada penetapan Lokasi Penambangan Nah kalau kita Kaitkan dengan Perda tadi Berarti apa? Mengingkari Perda Sebelumnya Dan berarti Apapun Berpotensi Merampas sumber Penghidupan Masyarakat Serta Merusak Ekosistem Alam Yang ada Di sana Nah kemudian Penerbitan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590 Tahun 2000 Garis miring 20 Tahun 2021 Inilah Yang kemudian Menjadi awal Warga desa Ini bergejola Jadi SK Ini Memperbaiki SK Sebelumnya Tapi Perbaikan ini Tidak Menurut warga Atau menurut Dari sisi hukum Tidak ditempuh Melalui jalur Bagaimana Pengurusan izin Lokasi itu Nah Jadi Bisa dikatakan SK Gubernur Ganjar Pranowo ini Menyalahi Dianggap Menyalahi Nanti akan kita bahas Lebih lanjut Persoalan Bagaimana SK itu Kemudian menjadi Masalah Tersendiri Yang ini Menjadi cikal bakal Bagaimana Kemudian warga itu Tegas menolaknya Baik Artinya Memang dari awal Daerah Wadas Wadas itu kan batu Ya Prof Kalau bahasin Mnisianya Ya itu Padas Ya Kalau Kalau Dilihat dari Sejarahnya itu Kan pertama RTROE nya memang Dari perkebunan Ya betul Kemudian ada Perda Purworejo Kemudian ada SK Itu kemudian Baik SK Gubernur Prof Lantas Apa sih Yang menjadi Alasan Munculnya Gerakan Wadas Melawan ini Prof Kalau ada Pengamatan jeningan Baik Saya Akan Lebih Merujuk pada Ini ya Keberatan Keberatan Yang itu Juga menjadi Alasan Penolakan Terhadap SK Gubernur Yang terbaru Tadi Yang saya Sebutkan Di tahun 2021 Itu Itu kita Bisa Simak Di Materi Gugatan Warga Wadas Itu Ke PT UN Semarang Mas Kalau kita Lihat itu Ada tujuh Alasan Ini salah Singkat Saya Sampaikan Yang pertama Gubernur Maksud saya Dalam ini Ganjar Pranowo Yaitu Tidak Memahami Akibat Hukum Dari Berakhirnya Izin Penetapan Lokasi Izin Perpanjangan Penetapan Lokasi Serta Proses Ulang Sebelum Diterbihkannya Izin Penetapan Lokasi Yang baru Yang tadi Sudah saya Singgung Itu Kemudian Yang kedua Pertambangan Batu Andesit Itu Tidak Termasuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Nah Hal ini Tercantum Sebagaimana Pasal 10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum Nah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Pasal 123 Angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kita Singgung Juga Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum Itu Yang kedua Lalu Yang ketiga Izin Penetapan Lokasi Itu Dinilai Cacat Substansi Karena Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo Tadi Sudah Kita Singgung Sebenarnya Kalau Dilihat Dari RTRWD Itu Bahwa Desa Wadas Termasuk Dikatakan Sebagai Daerah Yang Untuk Perkebunan Peruntukannya Begitu Apalagi Disebutkan Di sini Memang Kecamatan Benar Kabupaten Purworejo Tidak Mengandung Batuan Andesit Sebagaimana Pasal 61 Peraturan Daerah Tentang RTRWD Tadi Jadi Kecamatan Benar Juga Merupakan Wilayah Yang Bisa Dikatakan Di sini Dikategorikan Sebagai Rawan Bencana Longsor Dan Ini Disebutkan Dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 Yang Tadi Kita Sebutkan Tentang RTRWD Purworejo Itu Lalu Yang Keempat Pertambangan Andesit Yang Lebih Dari 500 Ribu Meter Gubik Harus Memiliki Amdal Tersendiri Kita juga Sudah singgung Mere Sayangnya Amdalnya Di sini Ternyata Tidak Mengacu Pada Proyek Bendung Ternyata 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 Amdal Bendungan Bener Itu Ini Yang Jadi Sedikit Masalah Lalu Yang Kelima Tidak Memperhatikan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Ini Yang Khusus Nanti Kita Singgung Ini Dikatakan Bahwa Ganjar Pranowo Selaku Gubernur Jawa Tengah Tidak Memperhatikan Hak-hak Yang Dimiliki Oleh Warga Wada Sehingga Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Berarti Juga Apa Termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nah Lalu Yang Kenam Tidak Memperhatikan Perlindungan Terhadap Sumber Mata Air Lalu Yang Ketujuh Itu Bagi Warga Wadas Makna Tanah Itu Bukan Sekedar Rupiah Melainkan Menjaga Agama Dan Keutuhan Desa Nah Ini Ketujuh Alasan Ini Yang Bisa Dikatakan Menjadi Alasan Penolakan Yang Kemudian Juga Mendorong Warga Wadas Itu Menggugat Surat Keputusan Gubernur Tahun 2021 Itu Ke PT. UN Semarang Nah Maksudnya Memang Dalam hal ini Kita bisa Menyatakan Untung Tidak Dapat Diraih Malang Tidak Dapat Dihindari Ayah Ke PT. UN Sampai Kemah Mahkamah Konstitusi Itu Ternyata Juga Mental Jadi Tidak Dikabulkan Atau Dalam hal ini Ditolak Oleh Pengadilan Oke Baik Tujuh Alasan Ya Prof Ada Tujuh Alasan Kalau 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 kita Lihat Dari Konteks Bendungan Ini Sendiri Bendungan Benar Sendiri Itu Dikategorikan Atau Termasuk Pada Daftar Proyek Strategis Nasional Kalau Baca Baca Apa Konsekuensi Ketika Proyek Itu Dikategorikan Sebagai Strategis Sehingga Kita Tahu Seolah Ini Terkesan Dipus Terus Karena Strategis Para Jangan Bagaimana Konsekuensi Dari Ini Presiden Sudah Menerbitkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor Tiga Tahun 2016 Itu Mengenai Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Seperti Yang Kita Ketahui Bahwa Proyek Strategis Nasional Itu Proyek Dan Atau Program Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pemerintah Daerah Dan Atau Badan Usaha Yang Memiliki Sifat Strategis Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pembangunan Daerah Nah Kalau Kita Lihat Di Perpres Ini Bendungan Bener Ini Merupakan Proyek Strategis Nasional Jadi Termasuk Ini Termasuk Dalam Datar PSN Ini Mas Dan Diharapkan Bendungan Ini Kan Bisa Mencuplai Air Untuk Di Beberapa Kabupaten Ada Per Perwarjo Sendiri Kemudian Kebumen Dan Kulon Progo Yogyakarta Kemarin Kita Singgung Investasinya Itu Ini Kita Luruskan Kemarin Ada Salah Sebut Mencapai 2000 Bukan Aneh Aneh Proyek IKN Ini Bagaimana Jadi Yang Benar Itu 2 06 06 Jadi 2 06 Ada 2 Terlion Lebih Ada Ada Angka 6 Milyar Disitu Kalau Saya Lihatnya Ditulisan Bukan LPS Apa Di Keterangan Memang Nulisnya 2,060 Makanya Itu Ada Menerjemahkan 2.060 Ternyata Benar Ternyata Tidak Benar Jadi 2 Triliun Lebih Sedikit Saya Melihat Begini Karena Proyek Ini Namanya Proyek Strategis Nasional Sementara Kemarin Kalau Ini Kita Dasarkan Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Itu Undang Undang Cipta Kerja Ini Dinyatakan Inconstitutional Bersarat Dan MK Sudah Memberikan Amar Kepada Pemerintah Supaya Tidak Melakukan Atau Menunda Melakukan Proyek Proyek Atau Kebijakan Yang Sifatnya Strategis Dan Meluaskan Begitu Nah Ini Mestinya Kalau Kita Mau Konsekuensi Dengan Putusan MK Itu Proyek Ini Seharusnya Memang Ditunda Tapi Nampaknya Pemerintah Tidak Demikian Jadi Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Merasa Karena Sudah Ditargetkan Kira-kira Tahun 2023 Sudah Dioperasikan Maka Maka Ini Di daerah Di daerah Itu Di Paksa Untuk Bagaimana Supaya Segera Bisa Terrealisasi Tahun 2023 Ini Sudah 2022 2022 2022 Tahun Tidak Tinggal Satu Sampai Dua Tahun Kan Mas Ini Nah Itulah Yang Menurut Saya Memang Yang berlaku Kemudian Hukum Rimba Kalau Begitu Hukum Rimba Hukum Rimba Tangan Besi Represif Penguasa Nah Kemudian Terjadilah Kemarin Yang kita Saksikan Pengepungan Kampung Oleh Ratusan Hingga Ada Yang Menyatakan Ribuan Aparat Itu Jelas Terjadi Kekerasan Atau Setidaknya Ada Ancaman Kekerasan Dan Kemarin Kita Saksikan Juga Memang Terjadi Penangkapan Kurang Lebih Terhadap 60 Orang Yang Tadi Sudah Mas Sampaikan Juga Bahwa 60 Sekian Orang Sudah Dilepaskan Pada Hari Rabu Tanggal 9 Februari 2022 Ini Gitu Baik Ini Pertanyaan Terakhir Prof Apa Yang ingin Sampaikan Kalau Ini Tadi Kan Soal Proyek Strategis Nasional Sekarang Soal Ini Tragedi Serbuannya Apa Yang ingin Sampaikan Prof Ya Saya Harus Menyatakan Bahwa Penyerbuan Aparat Yang disertai Dengan Kekerasan Ataupun Ancaman Kekerasan Yang Berakibat Pada Penangkapan Warga Dan Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Itu Tampaknya Harus Menjadi Koreksi Tersendiri Dan Kita Perlu Mengingatkan Pada Pihak Kepolisian Bahwa Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Dan Sah Untuk Menyampaikan Aspirasi Mengkonsolidasikan Gerakannya Terkait Dengan Penyelamatan Kelestarian Dan masa Depan Lingkungan Hidup Ini kan Menjadi Hak Jadi bisa dikatakan Ini Hak asasi Manusia Sebagaimana Disebutkan Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi Hak Untuk Hidup Hak Untuk Memiliki Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Memelihara Itu Merupakan Human Hak Asasi Manusia Maka Memang Wajar Kalau Warga Wadas Itu Memperjuangkan Atau Kita Bisa Mengatakan Ini Adalah Hak Asasi Manusia Wong Cilek Apalagi Kalau Ini Kita Lihat Sebenarnya Kan Di Daerah Itu Kalau Tidak Salah Saya Mendengar Itu Sebagai Basis Partai Politik PDIP Termasuk Daerahnya Pak Ganjar Pranowo Jadi Memang Hak Untuk Sebenarnya Tidak Ada Kaitannya Dengan Basis Apapun Tapi Kalau Kita Lihat Hak Itu Adalah Human Right Asasi Manusia Dan Kalau Terjadi Kekerasan Terhadap Kita Perlu Mengecam Dan Mengutuk Segala Bentuk Tindakan Aparat Kepolisian Yang Terindikasi Itu Bersifat Intimidatif Represif Dan Juga Konfrontatif Yang Ini Apa Kan Dapat Menimbulkan Ketakutan Bahkan Gangguan Keamanan Dan Juga Ketertiban Di Warga Desa Wadas Itu Nah Saya Kira Memang Kedepan Itu Polisi Harus Jangan Sampailah Kemudian Melakukan Penangkapan Penangkapan Terhadap Warga Dan Juga Tim Kuasa Hukum Atau Juga Aktivis Di Desa Wadas Itu Dan Kemarin Kita Sudah Aparasiasi Kalau Memang Semuanya Itu 60 sekian Orang Sudah Dilepaskan Lepaskan Kalau Kalau Itu Nanti Dilakukan Lanti Ini Jelas Ini Merupakan Pelanggaran HAM Dan Termasuk Pelanggaran Hukum Nah Kemudian Kalau Kita Kaitkan Lebih Luas Lagi Sebenarnya Ada Yang Menilai Proyek Ini Sebagai Bentuk Perampasan Dan Penghancuran Ruang Hidup Yang Merupakan Bagian Dari Hak Hidup Yang Tadi Saya Katakan Itu Perampasan Hak Hidup Itu Melanggar Pasal Itu Pada Penjelasan Umum PBB Nomor 36 Tahun 2018 Dan Perampasan Itu Menyangkut Segala Tindakan Negara Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Mengancam Kehidupan Seseorang Maupun Kolektif Nah Tanah Dan Sumber Daya Alam Itu Terutama Bagi Masyarakat Wadas Sebagai Sumber Kehidupan Kehidupan Nah Kemudian Kalau Kita Lebih Perlu Sedikit Ini Mas Kalau Kita Perhatikan Dugaan Pelanggaran HAM Atau Setidaknya Itu Kenapa HAM Tidak Dihurumati Atau Istilahnya Itu Tidak Direspek Dan Tidak Dipenuhi Atau Tidak Fulfill Lalu Tidak Tidak Dihurumati Atau Tidak Disebabkan Penyelenggaraan Proyek Dan Pengadaan Tanah Yang Bisa Dikatakan Mungkin Disitu Ada Unsur Tidak Demokratis Atau Atau Lebih Dalam Hal Ini Mengedepankan Penggunaan Pendekatan Kekuasaan Dengan Dali Apa Dalenya Kan Ini Formal Ini Legal Jadi Dari Sisi Legalitas Formal Sementara Tadi Kalau Kita Lihat Itu Hukum Yang Digunakan Itu Bisa Dikatakan Not Good Law Atau Bukan Baik Baik Dari Sisi Proses Maupun Dari Sisi Substansi Atau Normanya Nah Kembali Saya Menghimbau Ini Karena Kejadian Ini Sudah Ada Dan Kita Mungkin Tidak Ya Perlu Kita Ingat Tapi Kita Perlu Segera Mencari Solusi Solusinya Apa Yang Yang Jelas Komnas HAM Harus Segera Turun Tangan Kemudian Memediasi Atau Mencari Jalan Tengah Bagaimana Kira Yang Terbaik Dan Jangan Kemudian Dibiarkan Masalah Ini Berlaut Terlalu Sehingga Menimbulkan Kekacuan Tersendiri Dalam Masyarakat Nah Intinya Saya Ingin Menyampaikan Jangan Ada Lagi Kekerasan Oleh Aparat Dalam Proses Pengadaan Atau Pembebasan Tanah Untuk Proyek-proyek Pemerintah Atau Untuk Kepentingan Umum Nah Mengutip Pernyataan Mbah Sujiwa Tejo Itu yang Juga Viral Di Twitter Jadi Kata Mbah Sujiwa Tejo Ini Mengukur Tanah Itu Bawa Meteran Bukan Bawa Polisi Terima 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 Yang sudah Menonton Jadi Di sesi Ini Kita sudah Membahas Tuntas Tas Jadi Dari Mulai Awal Mula Konflik Itu Kita Bahas Kemudian Gerakan Wadas Melawan Itu Kita Bahas Kemudian Soal Status Bendungan Sebagai Proyek Strategis Kita Bahas Dan Soal Konflik Kita Bahas Termasuk Haas Sasi Manusia Ini Dari Kor Dari Pembicaraan Kita Saat Betul Jadi Ada A Sampai Z Kita Bahas Disini Pro Insya Allah Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Sampai Di sesi Keempat Pertanyaan Keempat Jangan lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Pro Soteki Untuk Mendapatkan Ulasan Dari Berita-berita Viral Yang Selalu Kita Ulas Secara Radikal Ramah Berdite Dan Berakal Baik Terima Kasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!